Ini adalah episode ke-11, di mana pada episode ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan yang namanya validation. Karena pada saat ini, ketika kita masukkan data tanpa mengisi apa-apa, ini akan terjadi error, yang mana ini adalah bug dalam sistem. Katanya bahwa column name cannot be null, yang mana sebenarnya ini masuk akal sekali karena pada database, untuk user stable, tidak diizinkan column name ini kosong, sehingga memang di sini dia dinyatakan error oleh MySQL-nya. Nah, sehingga sekarang kita harus memberitahu si form kita ini bahwa name itu wajib diisi, email wajib diisi, password wajib diisi. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan atau mengimplementasikan validasi itu? Let me show you. Pertama sekali, saya akan pergi dulu ke user controller, kemudian tepat pada store method ini. Sebelum kita membuat yang namanya data user ini, ini memang sudah oke, tetapi kita harus validasi dulu dia tepat di atasnya. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa buat request, validate, kemudian di sini kita buat name is required. Dan harusnya, Anda tahu bahwa require itu dimaksud adalah wajib diisi. Jadi, ketika name kosong atau email atau password, maka dia tidak akan melanjutkan ke sini. Nah, tetapi ada beberapa yang kita butuhkan lagi. Seperti ini, kita butuh dia minimal karakternya 3, max-nya itu 255. Kenapa 255? Karena pada dasarnya, varchar ketika kita menggunakan Laravel ini, dia akan by default menggunakan 255. Sehingga, kita buat di sini 255. Kalau misalnya user mengetikan lebih dari 255 karakter, maka itu akan fail. Kemudian kita juga butuh dia, atau memastikan dia adalah string. Kemudian di sini kita juga butuh email. Email ini validasi bahwa menandakan kalau ini fill-nya, memang harus email. Selain email tidak bisa, contohnya itu plain text, segala macamnya. Kemudian untuk ini, kita bisa gunakan tentu min 8, kemudian max-nya itu, max-nya tidak usah lah, tapi min-nya itu kita buat 8 atau 6 jika Anda mau. Nah, sekarang jika kita refresh di Firefox, kita create, maka tidak akan terjadi apa-apa. Artinya, data tidak akan masuk ke dalam database. Kenapa? Hanya karena memang mereka butuh dilewati dulu. Artinya require, yes, kita butuh memasukkan yang di sini. Tetapi, pada saat ini, jika kita hanya membuat seperti ini saja, tidak akan ada yang terjadi apa-apa. Sehingga pengguna akan bingung. Nah, oleh karena itu, saya akan pergi ke users create. Di sini, jika kita misalnya dump errors, Anda akan melihat nanti errors. Refresh. Itu by default tidak ada, kosong. Tapi ketika kita create, maka dia akan muncul di sini error-nya. Name, fill is required. Email, fill is required. Password, fill is required. Coba kita isi dulu namanya. Hello, kemudian email-nya kita buat hello juga. Kemudian kita create. Sorry, ini karena type dari browser by default ya. Sehingga di sini kita buat dulu no validate. Ini dia, no validate. Sehingga hal-hal seperti ini tidak kita munculkan untuk testing ya. Kita create. Maka di sini akan muncul lagi error-nya, yaitu 2. Kenapa 2? Hanya karena password dan email. Karena name sudah selamat, tetapi email must be a valid email address. Kemudian password begitu juga. Nah sekarang untuk hal itu, kita bisa tampilkan dia di sini. Jika ada error name, maka di sini saya akan end error. Kemudian kita akan buat di sini itu p message. Nah sekarang kita refresh di Firefox, kita create, maka muncul di sini. Tetapi ini akan lebih keren jika misalnya kita beri style. Contohnya seperti class, kita kasih text rate 500, text smmt1. Margin top-nya itu kurang lebih 2 pixel. Refresh, kita create, maka muncul di sini. The name fill is required. Oke, sekarang kita bisa tentu menghapus yang ini. Kemudian, mungkin Anda bertanya, dari mana message ini? Ya itu memang sudah konsekuensi. Kalau kita menggunakan error ini, atau error drag tip ini, maka kita akan mendapatkan message di dalamnya. Sehingga kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita paste di sini. Ini tentu kita ganti menjadi email, kemudian yang ini menjadi password. Refresh, sehingga kita create, maka the name email password is required, which is very cool. Oke, begitu kita masukkan. Maka ya, sudah berhasil. Tetapi coba bayangkan ketika misalnya passwordnya itu kurang lagi dari 8 karakter, terus juga namanya juga. Maka di sini katanya, the name fill must be at least 3 karakter. Nah tetapi, mungkin Anda bingung di sini ya, kenapa bahasanya itu bahasa Inggris. Kita kan orang Indonesia gitu. Nah jika Anda bingung, di Laravel 11 ini tidak akan ada muncul yang paling pertama bahasanya. Karena mungkin ya, kita memang bisa membuat custom message-nya di sini. Tetapi itu sangat tidak luar biasa ketika bisa kita lakukan lebih baik. Nah oleh karena itu, kita pergi dulu ke terminal untuk melakukan yang namanya phprt-san. Saya akan cari untuk lang, nah di sini akan ada lang publish. Kemudian ini yang kita butuhkan, phprt-san, lang publish. Lang which file publish successful. Kemudian jika kita perhatikan, itu akan ada di sini. By default dia akan menggunakan English. Kita bisa tentu copy untuk ID. Kemudian kita lihat pada validation ini. Tepat pada require. Di sini kita bisa buat wajib diisi. Misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada max ya. String harus lebih besar dari karakter. Langsung lebih seperti itu. Kemudian kita cari untuk min-nya. Yang karena kita pakai-pakai aja yang kita ganti ya. Selebihnya tidak usah. Paling sedikit harus. Ya kita buat seperti itu lah. Anda tahu lah apa yang harus Anda lakukan. Oh sorry, ini harusnya lebih kecil ya. Kecil dari max karakter. Oke, sekarang coba kita tes di browser. Harusnya tetap akan menjadi English. Yes, karena pada dasarnya. Jika kita perhatikan pada config app.php. Perhatikan app.php adalah config dari projek kita sendiri. Jadi ada app name di sini. Ada imv di sini. Ada apa lagi di sini. Debug di sini. Ada url dan segala macamnya. Yang kita ingin cari adalah language atau local. Ini dia app local. Yang by default dia sudah masukkan ke .emb file. App local. Ketika seandainya kita pergi ke .emb ini. Akan ada yang harusnya app local. Yang by default itu akan menggunakan English. Kita ganti menjadi ID. Dan sekarang kita refresh di Firefox. Kita create. Name wajib diisi. Email wajib diisi. Password wajib diisi. Which is very cool. Kemudian coba kita tes dulu. Untuk yang sedikit karakternya. Ya, name paling sedikit harus. Apa, 3 karakter. Kurang lebih seperti itulah. Sehingga hal-hal seperti ini. Sangat mudah dilakukan di Laravel. Ketika Anda ingin customize dia menjadi bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris. Bahkan Anda bisa tentu membuat yang namanya. Switcher language. Jadi user bisa memilih bahasanya apa. Entah itu bahasa Indonesia. Entah itu bahasa Inggris. Ya kan. Which is very cool. Harusnya Anda bisa detect dari IP addressnya. Atau dari bahasa sistemnya. Cool. Sekarang kita sudah mempunyai validasi. Tetapi ada yang mesti kita refactor disini. Perhatikan baik-baik. Pada user controller tadi. Disini kita membuat name, email, dan password. Kemudian disini juga. Bayangkan ketika seandainya ini saya buat ke dalam variable. Dan jika saya DD validated ini. Kita refresh di Firefox. Kita masukkan dulu datanya ya. Creeps. Maka jika Anda lihat. Yang dapat kita itu sama ketika kita DD yang request only. Perhatikan. Saya akan buat disini validated. Kemudian. Sorry. Ini harusnya yang validated. Kemudian. Yang satu lagi. Itu adalah only misalnya. Kita buat seperti itu saja. Kemudian ini juga validated. Sehingga nampak data yang only yang mana. Yang validated yang mana. Kita refresh sekarang. Dan kita coba masukkan lagi. Only. Kita akan dapatkan. Sama saja hasilnya kan. Tidak ada bedanya. Sehingga. Apa yang bisa kita lakukan disini. Itu adalah refactoring. Apa yang kita buat disini. Kita menjadikan dia menjadi validated. Sekarang kita jalankan kembali. Saya akan kembali. Kemudian kita akan create. Dan nampaknya. Sudah berhasil. Alright. Sebenarnya Anda tahu kan. Ini bisa dibuat lebih singkat. Dengan cara memasukkan semua ini. Kedalam sini. Ya. Dan sekarang. Jika kita kembali ke add user. Kita create. Maka name wajib diisi. Tapi ketika semuanya sudah terpenuhi. Maka dia akan sudah masuk ke sini. Which is very cool. Oke. Anda tahu kan. Pakai Laravel ini sangat mudah sekali. Dan memang luar biasa sekali. Ini artinya. Dari segi developer experience. Kita juga merasakan bahwa memang Laravel ini. Cocok. Dan memang sweet. Untuk dipelajari. Apalagi dipakai. Karena baru sebentar aja kan. Kodenya singkat. Dan kita. Bisa membuat real project. Bisa dibilang seperti itu. Sehingga. Kenapa saya merekomendasikan Laravel. Dan juga saya memakai Laravel. Di dalam setiap project saya. Nah. Makanya. Anda jika. Sering bermain di twitter. Banyak sekali sekarang. Developer javascript. Itu sudah mempelajari Laravel. I don't know why. Tapi. Memang developer experience. Itu dibutuhkan. Di setiap remote. Harusnya ya. Anda tahu kan. Baru-baru ini. Next.js itu. Semenjak keluarnya. Up directory. Itu developer experience. Kita terasa sangat. Tidak luar biasa. Seharusnya. Mungkin kalau Anda pernah memakai. Next.js sebelumnya. Beritahu lah. Kepada saya. Apakah Anda merasa. DX nya bagus. Saya merasa tidak terus terang. Karena harus membuatkan folder. Di dalamnya. Ada lagi page.js. Sehingga itu tidak sangat luar biasa. Seharusnya. Nah. Kemudian. Ketika misalnya kita bandingkan. Dengan Laravel. Ini. Developer experience nya. Itu sangat luar biasa. Dan kita nikmati. Ibarat macam kita bermain. Dalam bekerja. Bukan begitu kah. Iya kan. Makanya. Saya suka menggunakan Laravel. Terus terang aja. So. Di episode selanjutnya. Kita akan belajar tentang. Bagaimana cara. Melihat user ini. Secara detail. See you soon.